Video anak Wali Kota Bekasi sekaligus Ketua DPD Golkar Bekasi Ade Puspita Sari viral di media sosial. Dalam video tersebut Ade menyampaikan OTT KPK merupakan pembunuhan karakter. Terkait hal tersebut Ketua Bapilu DPD Kota Bekasi menyatakan video tersebut berisi penjelasan terkait kondisi saat penangkapan Wali Kota Bekasi. OTT, saya ada transaksi. Bank, saya serangkan, saya kegem. Benar ya? Ini tidak ada. Bapak Pak Wali berserta KPK tidak membawa uang dari pendopong. Uang yang ada di KPK itu uang yang diluangan dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari capat. Itu pengembangan, tidak ada OTT. Memang ini pembunuhan karakter. Inilah potongan video Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang sekaligus anak dari Wali Kota Bekasi, Ade Puspita Sari. Dalam video itu, Ade Puspita Sari menceritakan penangkapan oleh KPK terhadap Wali Kota Bekasi sebagai sebuah skenario pembunuhan karakter. Orasi itu dilakukan saat pantikan pengurus camatan PK, DPD Golkar Kota Bekasi. Dan potongan video ini pun viral di media sosial. Tapi nanti di 2024, jika koning koalisi dengan online, matilah yang warna lain. Menikapi beredara video itu, Ketua Bapilu DPD Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPD Kota Bekasi, Daryanto, mengatakan video itu merupakan penjelasan terkait kondisi saat penangkapan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Daryanto menyayangkan video viral itu tidak ditayangkan secara utuh dan lengkap. Meski demikian, menurut Daryanto, Golkar Kota Bekasi mendukung dan mensupport proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Rahmat Effendi. Kami akan mencoba klarifikasi bahwasannya, kami menyayangkan apa yang ditayangkan di video itu tidaklah cara utuh atau tidak lengkap. Jadi memang beliau menjelaskan pada saat rapat, maaf pada saat orasi tersebut, beliau menyampaikan tentang kondisi ataupun persepsi beliau tentang kondisi itu sendiri. Bahwa yang beliau alami dan beliau persepsikan oleh KPK tersebut adalah ada transaksi dan ada barang-barang yang mempunyai langsung oleh beliau dan itu memang tidak terjadi. Nah itu sekali lagi kami berharap tidak ada dari beliau, apalagi mendeskirikan atau melawan KPK. Jadi memang kami menyayangkan saja bahwa video itu tidak ditayangkan secara utuh dan lengkap. Dan yang kedua, di sini juga ingin menyampaikan kepada kami semua sebagai kandungan Kota Bekasi bahwasannya kami mendukung dan juga mensupport apa yang dilaksanakan oleh proses hukum yang di KPK. Bekan lalu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi beserta sejumlah orang lainnya ditangkap KPK. Rahmat Effendi resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap, pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan. Dari operasi tangkap tangan terhadap Rahmat Effendi, KPK menyita uang pungli senilai 5,7 miliar rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa operasi tangkap tangan terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal itu disampaikan pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri, merespons pernyataan putri dari Rahmat Effendi, Ade Puspita Sari, yang beredar di media sosial. Kami tegaskan bahwa di dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, KPK telah melakukannya tentu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bukti-bukti telah kami miliki. Kami mengingatkan kepada pihak-pihak agar tidak beropini dengan hanya berdasarkan persepsi maupun asumsi yang keliru ataupun sengaja dibangunnya. Ucaran kontraproduktif seperti ini hanya akan memicu kesalahpahaman masyarakat dan membuat gaduh proses penegakan hukum yang telah taat asas ini. Perlu juga kami tegaskan bahwa penanganan perkara oleh KPK tentu tidak pandang bulu dan tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelakunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.